Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Baca Farisafadi dari kelas 12 MIPA 7 Absen 19 Disini saya akan menjelaskan materi biologi tentang mutasi Dari pengertiannya yaitu mutasi adalah Perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom Yang dapat dibariskan secara genetis pada keturunannya Jenis-jenis mutasi dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama berdasarkan tingkatannya Berdasarkan tingkatannya mutasi dibagi menjadi dua Mutasi gen dan mutasi kromosom Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi karena perubahan struktur basa pada DNA Akibatnya terjadi perubahan kodon sehingga mengubah urutan asam amino Pada polipeptida yang terbentuk Dengan demikian akan mengganggu proses metabolisme sel dan sifat sel Mutasi gen tersendiri dapat mempunyai tiga akibat Yang pertama mutasi tanpa arti atau non-sense Yang kedua mutasi salah arti atau mis-sense Yang ketiga mutasi diam atau silent Yang kedua mutasi kromosom Mutasi kromosom adalah abrasi kromosom Adalah mutasi yang menyebabkan terjadi perubahan pada jumlah dan struktur kromosom Perubahan jumlah kromosom Kromosom terbagi menjadi dua yaitu aneuploid dan euploid Aneuploid sendiri adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploidy atau genom Sehingga kandungan kromosom di dalam nukleon bukan kelipatan dari jumlah ploidnya Yang kedua euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidy atau genom Jumlah kromosom organisme euploid merupakan kelipatan dari jumlah kromosom pada satu genom Pengurangan kromosom dari diploid akan menghasilkan monoploid Dan peningkatan jumlah kromosom akan menghasilkan poliploid Perubahan struktur kromosom terdiri atas delisi, duplikasi, inversi, dan translokasi Delisi sendiri ialah hilangnya dua atau lebih nukleotida yang berdampingan Lalu yang kedua duplikasi adalah mutasi yang terjadi akibat penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya Yang ketiga ada inversi yaitu penataan kembali struktur kromosom namun dengan arah terbalik Inverse menyebabkan kromosom mutan memiliki ruas yang urutan bahasanya merupakan kebalikan dari urutan bahasa kromosom Yang kemudian ada translokasi Translokasi adalah bertukarnya materi genetis antara dua kromosom non-homolog Ada yang kedua yaitu jenis mutasi berdasarkan tempat terjadinya Mutasi berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi dua Yaitu somatik dan gametis Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik Bila perubahan sel somatik demikian besar, maka sel-sel dapat mati Kalaupun dapat bertahan hidup, sel akan memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal Apabila mutasi sel somatik tidak meliputi daerah yang luas atau vital, mutasi ini tercenderung tidak berbahaya Namun sebaliknya, bila terjadi pada area yang cukup luas dan vital, mutasi ini dapat mematikan Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan Dan dapat dialami oleh embryo maupun orang dewasa Mutasi somatik pada embryo dapat menyebabkan cacat lahir dan mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker Kedua ada mutasi gametis Yaitu mutasi yang terjadi sel germinal atau gonad dan terjadi pada makhluk hidup bersel banyak Karena mutasi ini terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunannya Bila mutasi bersifat dominan, akan terekspresi pada keturunannya Namun sebaliknya, bila bersifat resesif, mutasi tidak akan terlihat Bila dilihat dari jenis komprosomnya, mutasi gametis ini terbagi menjadi dua Yang ini mutasi autosomal, serta mutasi tertaut kelamin Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan sumbernya Jenis mutasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua Itu secara alami dan buatan Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami Biasanya disebabkan oleh sinar kosmos, bantuan radioaktif, dan sinar UV Mutasi ini biasanya disebabkan oleh sebab yang tidak jelas dalam metabolisme Sehingga terjadi kekeliruan dalam sintetis bahan genetik Yang kedua mutasi buatan yaitu mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia umumnya untuk tujuan tertentu Misalnya bidang budidaya, bibir, dan lain-lain Tidak ada perbedaan mendasar antara mutasi alami dan mutasi buatan tersebut Lalu penyebab mutasi Penyebab mutasi dibagi menjadi fisika, kimia, dan biologi Contoh penyebab secara fisik di fisika sendiri Yaitu disebabkan oleh suhu yang tinggi, sinar X, dan sinar UV Sedangkan penyebab kimianya Contohnya adalah pesticida, asam nitrit, dan lain sebagainya Penyebab biologinya Contohnya adalah virus dan bakteri Dalam dampak dari mutasi sendiri Yaitu ada positif dan negatif Dampak positifnya yaitu dapat menghasilkan bibit yang sangat tunggul Lalu menambah keanekaragaman hayati Dan dapat meningkatkan produksi antibody Sedangkan dampak negatifnya Dapat memicu timbulnya berbagai penyakit berbahaya Seperti kanker dan sindrom Lalu yang kedua dapat menghasilkan perubahan sifat Yang menjadikan makhluk hidup rentan terhadap Berbagai serangan nama atau meyakin Demikian penjelasan materi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!